Intro Beginilah tingkah Cleo Deomora Sihotang, buah hati Judika dan Dumariris yang pintar dan sangat begitu dekat dengan ayahnya. Tak hanya tingkah gadis mungil ini yang semakin mengemaskan, lebih dari itu Cleo nyatanya tidak bisa berjarak sedikit pun dari ayahnya. Lantas benarkah Duma pun merasa terbantu mengurus buah hati mereka lantaran Judika lah yang bisa menenangkan putri kecilnya itu. Agak lasak juga jadi... Kakaknya harus dekat papanya mulut gitu. Sementara ini kakaknya harus lengket terus sama papanya gitu. Jadi agak kerepotan juga tadi, tapi ya itulah salah satu keseruan juga jadi orang tua. Untuk Cleo dia dekat banget sama papanya. Jadi kalau ada papanya aku kebantu 50%. Jadi karena dia ada aku tuh kayak gak dianggap kalau ada papanya. Jadi dia ke papanya mulu, ke papanya mulu. Jadi ngebantu karena adiknya kan masih harus diperhatiin kan ya. Jadi, tapi dia juga kalau malam harus ada aku ke tidurnya. Ini juga, jadi aku ganti-ganti. Nah, papanya kalau malam sih kalau tidur gak dianggap sama dia karena harus cari mama. Tapi kalau bangun papanya terus yang dicari gitu. Jadi kebantu, kebantu banget. Kalau dia gak ada tuh baru kaki jadi kepala, kepala jadi kaki kan dua. Masalahnya masih kecil gitu. Sekarang kalau dua diperhatiin aku gak dianggap sama sekali mati ya. Selain sosok Cleo yang mulai beranjak besar dan mulai mengerti kehadiran adik bungsunya Judeo, benarkah Cleo pun sempat cemburu saat melihat ibunya memberikan perhatian pada adiknya. Kayaknya sih ada dikit, tapi gak terlalu ini ya, gak terlalu cemburuan yang parah gitu. Karena memang dari kecil kita udah biasain waktu masih diperut, kita kasih tau terus adik, adik, adik gitu. Begitu lahir, kita sebutin adik, dia ngerti gitu. Jadi, ini kalau adiknya nangis, dia justru yang suka kayak goda-godain. Kayak orang gede dia, padahal dia masih kita-goda-godain juga. Udah ngerti, tapi kalau lagi rewel tuh, kayak mau tidur, mau nyusu, dia gak peduli tuh. Kalau dia udah ngantuk, dia mau nyusu, mau adiknya gimana juga, pasti teriak tuh. Sampai jumpa.